selamat datang di channel story eginali kali ini kita akan membahas tentang animasi yang berjudul zero zero nobel saibok sekedar informasi film ini berfokus kepada sembilan pahlawan yang berusaha menyelamatkan dunia dari serangan misil atau serangan teror bom yang berlatar belakangkan di negara jepang pada menit awal kita diperlihatkan kepada seseorang anak laki-laki yang berambut pirang yang merupakan anggota daripada zero zero nobel yang bernama Zou dengan kode 009 yang terlihat sedang berhalusinasi dan membawa tes yang berisi sebuah bom selanjutnya kita diperlihatkan kepada anggota lain dari saibok zero zero nobel yang bernama Zed dan teman yang satunya lagi kita sebut saja Om Botak mereka berdua membahas tentang kejadian yang baru-baru saja terjadi yaitu tentang bom bunuh diri dan peluncuran misil yang berakibat hancurnya gedung-gedung dan berjatuhannya korban jiwa selanjutnya kita beralih ke Joe yang sedang menunggu teman wanitanya untuk di bawahnya berkencan kita lihat juga disini Joe masih membawa tas yang berisi bom tersebut sesampainya Joe ketempat tujuan Joe pun diperiksa keamanan tetapi petugas tersebut tidak menyadarinya dan beranggapan itu hanyalah botol kopi biasa singkat cerita Sin pun berpindah yang memperlihatkan anggota zero zero nobel yang lain yang mempunyai kemampuan IT yang tinggi kita sebut saja Sinta ia pun berhasil melacak Joe atau 009 bertujuan untuk menjemput dan mengembalikan ingatannya untuk menyelamatkan dunia tiba-tiba Sinta yang sedang berada di dalam pesawat mendeteksi bahwa ada misil jelajah yang entah dari mana asalnya menuju ke ke arah Joe berada Sinta pun langsung memberitahu temannya yang berusaha menjemput Joe bahwa ada misil yang mendekatinya temannya pun bergegas untuk menjemput dan mengembalikan ingatan Joe kembali Joe pun kabur ke bagian atap karena merasa takut dengan si kita sebut saja si Anton yang agak menyeramkan setelah Joe terpojok dan tidak dapat melarikan diri lagi Joe pun terpaksa ya dibantai pada saat Anton sudah ngeluarin kekuatannya dan ingin memukul Joe tiba-tiba Joe pun mengeluarkan kekuatannya yaitu kecepatan sport sonic dan ingatannya pun berangsur-angsur kembali Sinta yang dari atas pesawat langsung terjun untuk mencoba mengembalikan ingatan Joe sepenuhnya dan rencana Sinta pun berhasil yang menaik Joe menangkap Sinta yang pertanda bahwa ingatannya sudah pulih mereka pun pergi bersama ke dalam pesawat yang merupakan markas terbang zero nomor-nombor simpun kembali berpindah ke Om Botak yang mencoba menyelidiki tentang kejadian yang baru-baru ini terjadi ia pun bertemu dengan beberapa orang yang mempunyai bijalah seperti zombie setelah Om Botak berhasil mengalahkan mereka ia digantayangi oleh seorang anak perempuan yang belum diketahui identitasnya selanjutnya kita kembali ke Z yang masih berada di bar mendapat kabar bahwa kembali ada ledakan di daerah Tokyo dan yang anehnya adalah motif pelakunya adalah mendengar bisikan-bisikan apakah ini bisikan anak kecil yang tadi hmm lanjut berpindah lagi ke anggota zero-zero nomor yang lain yang mempunyai kemampuan semburan api sebut saja si Tony ia diberintah oleh dokter Gilmour untuk mencari informasi terkait kejadian-kejadian yang baru-baru ini terjadi perlu diketahui dokter Gilmour adalah orang yang memodifikasi ke sembilan anggota zero zero nomor yang bertujuan untuk mengindungi bumi cerita pun beralih ke salah satu anggota zero zero nomor kita sebut saja Tony ia meminta bantuan salah satu temannya yang bernama Puyenma untuk ikut membantu dalam memecahkan kasus ini mereka pun bertujuan untuk pergi ke lab di dalam perjalanan mereka terjebak macet sosok anak yang tadi pun kembali diperlihatkan apa maksudnya lanjut Puyenma yang melihat sosok anak perempuan itu pun langsung mencoba untuk mengejar sosok tersebut sampailah Puyenma di suatu tempat dan alangkah tergejutnya dia melihat bangkai makhluk bersayap yang diakininya maksud dari bisikan suara yang menjadi motif pelaku kompuman setelah itu Doni pergi untuk menyusul Puyenma tetapi yang ditemukan Domi hanyalah topi Puyenma dan Puyenma pun hilang entah kemana cerita beralih ke tokoh utama yaitu Joe atau 009 yang sudah sampai ke markas dia pun bertemu dengan dokter dan 001 ternyata alasan Joe bisa hilang ingatan sebelumnya ialah karena modifikasi dokter Gilmour yang memodit tobu Joe agar tidak bisa tua dan mereset ingatannya setiap tiga tahun sekali dokter pun mencurigai bahwa dalang dibalik peristiwa ini adalah pemerintah Amerika atau lebih tepatnya Samuel Kapital yang dianggap bekerjasama dengan pemerintah Amerika yang berpusat di Amerika Samuel Kapital adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri persenjataan dan menjadikan mayat-mayat sebagai alat perang atau zombie cyborg Jet yang sedang menyelidik kasus tersebut atas perintah Amerika menemukan rekaman video yang berisi pengakuan seorang pengacau bahwa dia mendengar suara waib yang entah dari mana setelah ditanya penyidik siapa suaranya dimaksud pengacau itu pun menggigit langsung lidahnya sendiri seolah-olah dia tidak bisa mengatakan dari mana suara itu berasal Sin pun kembali berpindah ke markas 009 yang sedang berdiskusi dan membahas tentang kejadian yang baru-baru ini terjadi dalam pembahasannya dokter Gilmore semakin curiga dengan Amerika dan Jet yang kini bekerja untuk Amerika setelah itu Joe menceritakan kepada dokter bahwa dirinya juga pernah mendengar suara tersebut saat dirinya masih dalam ingatan sebelumnya dan Joe pun sempat ingin melakukan membunuh diri yang akhirnya tidak jadi karena para anggota 009 berhasil mengembalikan ingatan Joe sebagai ajin 009 Joe mengatakan bahwa dia mengira suara itu dari dokter dokter yang mendengar itu langsung mengarahkan senjatanya ke arah Joe karena dia mengira Joe telah terkontaminasi dengan bisikan tersebut Joe menceritakan saat dia mendengar suara tersebut dia merasa ingin segera mematuhinya karena terasa kuas saat mematuhi suara tersebut di lain cerita Jet yang mencoba mengejar pilot yang membawa bom nuklir yang sudah dikendalikan oleh suara itu terlibat aksi tembak menembak karena dianggap mencuri Jet F-38 mau tidak mau Jet yang merasa terpujuk pun menghancurkan pesawat-pesawat yang mengejarnya ketika pesawat Jet yang ditumpangi Jet hancur Jet langsung menampakkan wujud aslinya yaitu seorang Cyborg dan kembali mengejar pesawat yang membawa bom nuklir di dalam markas terjadi pesertuan antara dokter dan Joe Joe meminta dikirimkan ke koordinat Jet lewat teleportasi milik 001 untuk ikut menghentikan pesawat tersebut tetapi dokter yang menganggap Joe sudah terkontaminasi dengan suara itu merasa tidak percaya dengan Joe Joe akhirnya mengancam rekannya dan berstatement bahwa hanya dirinya dan Jet yang dapat menghentikan pesawat tersebut akhirnya Joe pun diteleport ke koordinat Jet untuk membantu menghentikan pesawat tersebut sesampainya Joe di pesawat itu terjadi pertengkaran antara Joe dan Jet karena perbedaan pendapat dan kesalahpahaman yang akhirnya Joe jatuh dan pesawatnya pun belum berhasil dihentikan yang pada akhirnya pesawat itu menjatuhkan bom nuklir di tengah-tengah kota alhasil kota beserta isinya pun hancur lebur Joe yang sedang berada di lokasi kejadian itu pun berlali secepat-cepatnya untuk menyelamatkan dirinya dari ledakan tersebut berita ledakan itu pun sampai ke markas mereka khawatir dengan keadaan Joe yang tidak bisa dihubungi setelah kejadian itu dokter yang bersidih karena menganggap Joe sudah mati sehingga kunci dari mana suara itu berasal tidak dapat terpecahkan tak lama kemudian datanglah 004 dan 006 atau bisa kita sebut Tony dan Donnie Donnie menyampaikan kepada dokter bahwa Piyunma sudah hilang akan tetapi Piyunma berhasil mengumpulkan beberapa foto yang berhubungan dengan tragedi yang terjadi saat ini foto itu terlihat seperti fosil makhluk bersayap yang terlihat sangatlah asing kisah beralih ke alam bawah sadar Joe yang bertemu dengan teman Joe sewaktu dia masih SMA diingatan sebelumnya mereka pun bertukar cerita dan akhirnya Joe pun terbangun dari pingsannya scene berpindah ke Z yang sedang ingin melaporkan misi keatasannya akan tetapi Z malah dituduh terlibat dalam aksi peluncuran bom nuklir yang menghibatkan hancurnya sebuah kota di Dubai Z yang tidak terima dengan tuduhan tersebut berusaha untuk memukul atasannya akan tetapi niat Z terhenti setelah salah satu ajudan menembak jeep dengan timbakan listrik Z pun langsung terbaring setelah menerima serangan tersebut tiba-tiba atasannya terkena beton yang jatuh dari atas dan mati setelah itu jatuh melihat sosok anak perempuan yang terbang di atas kepalanya cerita beralih ke dalam markas yang sedang diserang oleh sekelompok mayat hidup atau zombie seibrok para agen 006 berusaha untuk mempertahankan markas mereka tetapi karena jumlah mereka yang teramat banyak para agen sangat kewalahan dan sempat terpojok untung saja 009 atau Joe datang untuk membantu Joe pun berhasil mengalahkan sisa-sisa zombie seibrok itu dalam sekejap scene berpindah lagi ke lokasi dimana Z sedang terbaring Z dibangunkan oleh petugas disana dan yang anehnya adalah petugas tersebut terlihat ketakutan saat melihat wajah Z Z yang baru terbangun pun heran dengan perilaku petugas itu Z pun langsung bergegas menuju ruang CCTV untuk melihat kebenarannya alamkah terkejutnya Z ternyata yang menyebabkan kekacauan dan pembunuhan atas-atasannya adalah perbuatan dirinya sendiri akadrapi Z paham betul bahwa itu bukanlah dirinya tetapi Z dikendalikan oleh suara itu terbukti ada beberapa staff yang juga dikendalikan oleh suara itu setelah itu Z dikiduk oleh seorang petugas yang langsung menembak Z terus-menerus setelah pertolongan berakhir Jet langsung menghubungi dokter untuk memberikan informasi tentang terdeteksinya kapal selam USN yang membawa puluhan boom nuklir dan berencana untuk memusnahkan umat manusia setelah itu Joe pun sampai ke markas dan bersiap-siap untuk melakukan misi menyelamatkan dunia dari kapal selam USN yang sudah terpengaruh oleh suara wipe tersebut Joe dan kedua temannya pun diberikan misi untuk telepon ke atas kapal militer untuk mengambil alih kapal tersebut setelah mereka berhasil mengambil alih tiba-tiba boom nuklir keluar dari kapal selam USN Sinta yang mengetahui hal itu pun langsung meluncurkan misi dari kapal militer mereka supaya terjadi saling tabrak antara kedua bom ini di luar bumi agar tidak ada korbannya jiwa rencana mereka pun berhasil akar tetapi ada satu bom yang tidak bertabrakan sehingga bisa menyebabkan jatuhnya bom tersebut ke dalam bumi mau tidak mau akhirnya Joe meminta untuk ditelepor ke atas bom tersebut untuk meledakannya secara langsung sebelum bom itu menghantam ke bumi walaupun sudah diperingatkan rekannya karena ini bisa mengikibatkan Joe tidak dapat kembali lagi tetapi Joe tak bersikeras untuk ditelepor ke atas bom tersebut karena Joe merasa ini sudah menjadi tugasnya untuk menyelamatkan bumi akhirnya Joe ditelepor ke koordinat yang sudah ditentukan setelah Joe memasang bom di badan nuklir itu akhirnya Joe terjatuh karena badan nuklir itu terkelupas untung saja ada Z yang membantu Joe meraih nuklir itu kembali setelah berhasil kembali ke atas nuklir itu Z kehabisan tenaga dan terbang bebas di angkasa setelah itu Joe meminta kepada Tuhan tiba-tiba Sin langsung berpindah ke bumi dan memperlihatkan Joe yang baru bangun dari tidurnya dan anehnya Z dan Pyunma yang seharusnya sudah mati kembali hidup suara dan sosok anak kecil tadi pun tetap menjadi misteri dan inilah ending film ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati